Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update salah satu meme coin yang menjadi top gainer pada tahun 2023, yaitu Bong Inu. Yang dimana kali ini ada beberapa faktor yang kemungkinan akan mendorong harga dari Bong Inu secara signifikan. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa, gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do your own research. Di sini gue tidak dan surajakan kepada kalian untuk membeli ataupun mencual coin-coin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya, gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi kali ini ada tiga pembahasan yang bakal gue update kali ini dan kemungkinan itulah tiga faktor yang akan memicu dalam sebuah kenaikan harga untuk Bong Inu, baik pada saat bull market ataupun meme season. Pertama, kita akan breakdown mengenai performa dari Bong Inu pada tahun 2023 yang telah mengantongi kenaikan sekitar 13 ribuan persen. Yang kedua, kita akan membahas dari komunitas token Bong Inu yang kali ini telah mengembangkan salah satu wallet yang mewakili salah satu rencana untuk melengsirkan salah satu meme coin terbesar kedua, yaitu Shiba Inu. Yang ketiga, kita akan membahas salah satu gameplay to earn yang telah mengintegrasikan token Bong Inu untuk dijadikan sebagai token tata kelola di dalam permainan. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai Solana Foundation yang telah mengalami pertumbuhan secara signifikan. Dan mungkin itu merupakan salah satu faktor yang akan memicu kenaikan harga untuk token Bong Inu. Dan tanpa menggerasa hormat gue untuk teman-teman semua, so disini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk join ke dalam Telegram Group untuk linknya sudah gue sertakan di deskripsi. Oke, seperti biasa, sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan update mengenai harga Bong Inu, apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang dalam tahap koreksi. Melihat kondisi harga dari token Bong Inu, nampaknya hari ini sedang terjadi penurunan sekitar 3,7%. Dan berada di kisaran harga 0, ada 4-0 di belakang, 1,407 USD. Walaupun kali ini Bong Inu sedang terjadi koreksi sekitar 3,7%. Tetapi dalam seminggu terakhir, Bong Inu masuk ke dalam top gainer. Dengan beberapa deretan altcoin lainnya yang telah mengalami kenaikan secara signifikan. Oke, untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, seolah tidak perlu banyak bahasa basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, kali ini kita akan breakdown mengenai performa token Bong yang telah menjadi top gainer pada tahun 2023 yang telah mengantongi kenaikan sekitar 13 ribuan persen. Salah satu token Solana ekosistem yaitu Bong Inu telah mengantongi kenaikan sekitar 13 ribuan persen. Dan inilah yang perlu diperhatikan. Jadi kira-kira apa yang perlu diperhatikan oleh salah seorang holders ataupun investor dari Bong Inu. Bong merupakan salah satu meme coin Solana yang telah memperoleh kenaikan hampir 13 ribuan persen. Pada tahun 2023, karena token ekosistem Solana telah melonjak beberapa kali dalam setahun terakhir. Dan namun narasinya tampaknya berubah karena para pedagang tampaknya telah mengambil keuntungan untuk memutar dana kepermainan yang lebih baru. Jadi dalam performa token Bong pada tahun 2023 telah berhasil menjadi top gainer dan juga telah mengantongi keuntungan sekitar 13 ribuan persen. Walaupun demikian, dengan lonjakan lebih dari 13 ribuan persen, nampaknya kali ini narasi dari token meme telah memudar. Karena yang dimana para investor ataupun pelaku pasar telah mengambil keuntungan ataupun melakukan take profit dan kemungkinan akan memutarkan dana mereka ke dalam meme coin yang lebih baru. Dan token ekosistem Solana, terutama Bong Inu, telah turun dari level tertinggi yang baru-baru ini ditetapkan mengisyarankan aksi ambil untung dari investor yang mungkin memperoleh keuntungan signifikan dari posisi awal mereka karena harga melonjak. Memang ketika kita melihat dari harga tertinggi token Bong, sampai dengan hari ini telah mengalami penurunan lebih dari 50-an persen. Tetapi di sini telah dijelaskan mengenai penyebab dalam sebuah penurunan harga token Bong. Kemungkinan di sini para pelaku pasar ataupun investor yang lebih awal sedang melakukan aksi untuk mengambil suatu keuntungan karena token Bong telah mengalami kenaikan secara signifikan selama periode tahun 2023. Dan untuk informasi berikutnya, kali ini ada salah satu platform gameplay to earn yang telah mengintegrasikan token Bong untuk dijadikan sebagai token tata kelola di dalam platform tersebut agar bisa digunakan untuk memenuhi syarat permainan. Dan tentu ini merupakan salah satu bentuk utilitas baru dari token Bong ini. Jadi salah satu akun X dari platform gameplay to earn Moonsuit.win telah memberikan informasi mengenai integrasi baru dari token Bong ini. Sekitar 50 juta token Bong dalam permainan secara gratis. Dan untuk 500 orang pertama yang telah membagikan alamat wallet mereka di dalam discord.jgmoonsuit akan menerima 100 ribu token Bong dalam kredit permainan gameplay to earn Moonsuit. Dan ada total tambahan sekitar 2 juta token Bong untuk satu orang yang beruntung ketika mereka melakukan retweet dan juga memfollow akun Twitter dari Moonsuit.win dan mainkan dengan solana ataupun token Bong di dalam gameplay to earn Moonsuit.win. Nah jadi dengan adanya sebuah informasi dalam suatu pengintegrasian token Bong ke dalam salah satu platform gameplay to earn Moonsuit.win. Tentu ini akan menjadi arus utama dalam sebuah kenikan harga token Bong ketika salah satu platform gameplay to earn Moonsuit bisa menarik banyak minat untuk memainkan beberapa permainan yang ada di dalam platform tersebut dan tentunya menggunakan salah satu token Bong Inu. Dan untuk informasi berikutnya tentu ini merupakan salah satu informasi yang sangat mencengangkan dengan apa yang telah disampaikan melalui media You Today. Jadi baru-baru ini ada sebuah informasi bahwa salah satu token Bong yang ada di dalam ekosistem Solana telah berhasil mengintegrasikan fungsionalitas dalam sebuah wallet epic untuk melengsarkan Siba Inu. Wow! Jadi kali ini menurut salah satu media tersebut bahwa dengan adanya pengintegrasian dalam sebuah fungsionalitas wallet yang begitu epic mampu melengsarkan Siba Inu. Walaupun sangat kecil kemungkinan untuk Bong mampu melengsarkan token Siba Inu tetapi secara total supply dan juga circulating supply token Bong jauh lebih sedikit dibandingkan total supply dan juga circulating supply-nya Siba Inu. Walaupun ketika kita membandingkan antara komunitas Siba Inu dan juga komunitas Bong Inu tentunya komunitas Siba Inu jauh lebih besar dan jauh lebih menonjol. Namun di sini kita bukan berarti untuk membandingkan satu sama lain kira-kira mana yang lebih baik tetapi di sini yang akan kita bahas mengenai token Bong dan juga kasus penggunaan dalam sebuah pengintegrasian fungsionalitas wallet epic. Dengan semakin memanasnya persaingan di dunia coin mem coin mem andalan Solana yaitu Bong Inu telah membuat langkah strategis untuk meningkatkan adopsi di dalam komunitas. Dan seperti yang telah diumumkan di dalam akun X resminya Bong telah memperkenalkan fungsionalitas pooper scooper di dalam dompetnya untuk membantu penggunanya mengatur aset mereka dengan lebih efisien. Nah jadi di sini semakin memanasnya dalam sebuah kompetitor ataupun persaingan di dalam dunia meme coin. Terutama di sini salah satu meme coin yang ada di dalam ekosistem Solana yang sangat diandalkan adalah Bong Inu baru-baru ini telah membuat langkah strategis untuk meningkatkan adopsinya di dalam komunitas. Dan sebelumnya pun telah diumumkan melalui akun X resminya bahwa Bong telah berhasil memperkenalkan fungsionalitas salah satu wallet pooper scooper. Jadi kira-kira apa itu pooper scooper? Jadi secara singkatnya pooper scooper adalah salah satu pengelola dompet yang telah dikembangkan oleh komunitas. Yang kemungkinan pengguna dengan cepat untuk menukarkan dari beberapa aset ke dalam token Bong melalui wallet pooper scooper. Dan untuk cara kerja dalam sebuah wallet pooper scooper yang baru-baru ini telah mengintegrasikan dan juga meningkatkan fungsionalitas untuk token Bong di dalamnya. Wallet tersebut akan memeriksa dompet untuk mencari aset yang dapat ditukar dan juga akun yang dapat ditutup dan juga menyajikannya dalam sebuah daftar. Dan user kemudian dapat meninjau aset dalam daftar dan juga memeriksa salah satu ataupun semua aset yang diinginkan untuk mereka ambil. Jadi pada dasarnya untuk wallet pooper scooper ini yang baru-baru ini telah mengintegrasikan token Bong dan juga meningkatkan dalam sebuah fungsionalitas di dalamnya. Akan memberikan tingkat keamanan yang jauh lebih tinggi jika kita bandingkan dengan beberapa wallet-wallet yang lain. Selain dalam sebuah tingkat keamanan yang jauh lebih tinggi begitu juga wallet pooper scooper merupakan salah satu wallet multi-chain yang kemungkinan para user ataupun pengguna mampu menukarkan dari beberapa aset yang lain ke dalam token Bong. Jadi lebih kurangnya seperti itulah untuk wallet pooper scooper yang baru-baru ini telah mengintegrasikan dan juga meningkatkan dalam sebuah fungsionalitas untuk token Bong. Mungkin dengan cara mengintegrasikan token Bong di dalam wallet pooper scooper mampu meningkatkan dalam sebuah tingkat adopsi. Dan bahkan para komunitas dari token Bong dengan adanya pengintegrasian token Bong ke dalam wallet pooper scooper mampu melengsarkan token Siba Inu. Oke mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai update-an terbaru dari Bong Inu. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi silahkan discuss di kolom komentar. Oke sampai jumpa saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan salam profit bye bye Terima kasih telah menonton!